Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil adamin amma ba'du Baik teman-teman yang dirahmati Allah SWT Alhamdulillah mudah-mudahan kabar kita Senantiasa dalam keadaan baik Keadaan baik-baik saja ya Dalam keadaan sehat Baik kita sendiri Kalian maupun orang tua kalian Serta orang-orang terdekat kalian Serta semua Apa masyarakat Indonesia dalam keadaan sehat Mudah-mudahan Sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan Dengan normal kembali Dan mudah-mudahan Allah angkat Wabah ini, covid ini, pandemi ini Dari bumi ini, dari bumi Allah Amin, amin ya Rabbil alamin Ada pun selanjutnya yaitu Untuk materi akidah akhlak Seperti biasa sebelum Bapak menyampaikan Mari kita buka terlebih dahulu Dengan bersama-sama membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Di pertemuan yang lalu Kalian sudah diminta Untuk mengerjakan latihan Untuk bagian satu dan bagian dua Ada pun hari ini sedikit Ingin Bapak sampaikan Karena di pertemuan yang lalu Bapak tidak membuat video Sehingga pada pagi hari ini Bapak ingin sedikit menyampaikan Rangkuman Pembahasan di bab yang pertama Yaitu seputar kalimat Ta'awuz Jadi bisa diucapkan dengan kalimat ta'awuz Bisa juga teman-teman menyebut Dengan kalimat isti'adah Barang-barang ikuti ta'awuz 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 Atau isti'adah 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 Oke baik Sekarang dimohon Dibuka bukunya di halaman ke-7 Silahkan dicek Oke disini Ada beberapa hal Di rangkuman ini Yang pertama Bacaan ta'awuz Juga disebut dengan Bacaan isti'adah Jadi sama saja Teman-teman tidak usah bingung Tidak usah terkecoh Ketika Bapak minta Tolong Ahmad Baca ta'awuz Maka A'udzubillahimina syaitanirrojim Coba Ahmad Tolong baca isti'adah Maka A'udzubillahimina syaitanirrojim Yang artinya Aku berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dari godaan syaitan yang terkutuk Karena Syaitan senantiasa menggoda kita Dalam setiap kegiatan Terutama dalam kegiatan-kegiatan yang baik Syaitan tidak suka Syaitan tidak senang Maka syaitan akan senantiasa menggoda kita Maka Kita sebagai manusia Tentu Sudah sepatutnya Sebagai seorang muslim Kita membaca kalimat ta'awuz Sebagai Bentuk Meminta perlindungan kepada Allah Agar kita tidak diganggu Tidak digoda Tidak diresahkan oleh syaitan Yang mengganggu kita Demikian Nah adapun bacaan ta'awuz ini Bisa dibaca Kapanpun dan dimanapun Teman-teman ketika Sedang berangkat ke sekolah Baca kalimat ta'awuz Teman-teman ketika Sedang pergi ke rumah saudara Tetangga untuk bersilaturahmi Bisa mengucapkan kalimat ta'awuz A'udhu billahi minas syaitanir rajim A'udhu billahi minas syaitanir rajim A'udhu billahi minas syaitanir rajim Sebelum melakukan pembelajaran Agar teman-teman bisa fokus dalam belajar Ya PJJ nya bisa fokus Maka teman-teman bisa mengucapkan kalimat A'udhu billahi minas syaitanir rajim Saya niat untuk belajar Demikian Oke Baik Disini ada beberapa waktu Yang ditulis di dalam buku ini Yang pertama yaitu ketika Akan membaca Al-Quran Tiap pagi sebelum teman-teman Tadarus Maka Sudah sepatutnya Dan seharusnya Membaca kalimat ta'awuz A'udhu billahi minas syaitanir rajim Baru bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin al-ayah Sampai akhir Nah jadi sebelum Tadarus Sebelum membaca Al-Quran Sebelum mengaji Sebelum ta'alim Ya Maka sudah siogianya Sebagai seorang muslim Membaca kalimat A'udhu billahi minas syaitanir rajim Kemudian ketika takut atau marah Teman-teman mungkin Bangun malam Ya Tengah malam Sendirian Merasa resah Takut Gelisah Maka ucapkan kalimat ta'awuz billahi Karena ketakutan itu datangnya dari syaitan Syaitan yang mengganggu kita Ya kemudian ketika marah Marah itu juga karena syaitan Syaitan diciptakan dari api Sehingga Memanaskan manusia Agar menjadi marah atau amarah Maka Sudah siogianya Juga Kita mengucapkan kalimat A'udhu billahi minas syaitanir rajim Agar kita terhindar dari rasa takut Karena diberikan perlindungan oleh Allah Kemudian dihilangkan rasa marah kita Ada pun cara lain juga Untuk menghilangkan marah Kita bisa dengan berudu Ya udu Baik untuk menghilangkan amarah kita Ya Kemudian ketika akan melaksanakan semua pekerjaan baik Ingin belajar Ingin membantu orang tua Ya kemudian Ingin bermain Ya Atau ingin bersilaturahmi Atau ingin sekolah Maka Ingin ngaji Maka sudah sepatutnya membaca Kalimat Atau ta'ibah A'udhu billahi minas syaitanir rajim Kemudian ketika akan melaksanakan zikir dan doa Ya setelah melaksanakan sholat Maka Sudah sepatutnya juga Dengan membaca kalimat Ta'ibah istighfar Nah kemudian disini Ya Apa-apa manfaatnya Apa hal yang baik Yang nantinya akan kita terima Ketika Kita sering membaca kalimat A'udhu billahi minas syaitanir rajim Yang pertama kita akan mendapatkan perlindungan Allah Allah akan senantiasa melindungi kita Allah akan senantiasa menjaga kita Siapa sih yang gak mau dijaga sama Allah Siapa sih yang gak mau dilindungi sama Allah Tentu kita semua pasti mau Kita mau dilindungi oleh Allah Bagaimana caranya Yaitu dengan mengucapkan kalimat Ta'ibah Ya Ta'udhu istighfar Sebagai bentuk untuk menjaga diri kita dari kejahatan Atau menjaga dari hal-hal yang Tidak kita inginkan Ada pun yang kedua Yaitu memberikan ketenangan hati Hati Jadi tenang Tidak gelisah Tidak takut Tidak was-was Kalau kita Senantiasa mengucapkan Kalimat ta'us Karena Allah yang langsung memberikan perlindungan Karena Allah yang langsung menjaga kita Ya ada pun Menghindari dia sikap marah Dan sikap sombong Ingat marah dari syaitan Sombong juga dari syaitan Makanya untuk membasmi keduanya Maka Kita Meminta perlindungan kepada Allah Agar syaitan-syaitan ini Tidak mampu Membuat kita menjadi orang yang sombong Agar syaitan-syaitan ini Tidak mampu menggoda kita Agar senantiasa marah Ya Demikian Ada pun yang terakhir Tentu menambah keimanan Keyakinan Ketaatan kita kepada Allah SWT Demikian Untuk rangkuman yang bisa Bapak sampaikan Nanti setelah ini Seperti biasa Ada tugas Yaitu teman-teman Silahkan Untuk Ya Membuat Kaligrafi Terserah Bagaimana teman-teman Boleh Yang model apapun Boleh yang seperti ini Boleh yang seperti ini Boleh Boleh Hal-hal yang lain Yang seperti ini Atau mungkin dengan Gambar-gambar yang lain Yang penting Kalimat Payibah istighfar Kemudian Boleh di buku tulis Ya Sebaiknya di buku gambar Sebaiknya di buku gambar Jika punya buku gambar Silahkan digunakan buku gambarnya Kemudian setelah itu Teman-teman Digambar Dibuat kaligrafi Sebaik mungkin Bisa teman-teman Contoh yang ada di google Dilihat Nanti di jiplak Ya Yang penting Buatan teman-teman sendiri Buatan adik-adik sendiri Ya Boleh dibantu Oma orang tua Tapi hanya membantu Bukan dikerjakan Nah Setelah itu Adik-adik silahkan Untuk digambar Digambar dengan Sebaik mungkin Dengan seindah mungkin Dengan secantik mungkin Sesuai dengan Kesenangan adik-adik Ya setelah itu Setelah dibuat Digambar Kemudian Silahkan Difoto diri kalian Dengan hasil kalian Kemudian dikirim ke bapak Ya Foto dengan hasil kalian Dan juga foto hasilnya aja Jadi ada dua foto Yang foto pertama Kalian berdiri Sambil Menampilkan hasil kalian Dan yang kedua Difoto hasilnya secara dekat Demikian yang bisa bapak sampaikan Untuk kaligrafi Boleh pakai arti Boleh tidak Tergantung Teman-teman Enaknya seperti apa Nah untuk A'udzubillah Untuk kalimat taibah Terserah Variasinya Seperti apa Silahkan dicari di google Dilihat Dan bisa di jiplak Yang penting Dikerjakan oleh Adik-adik Langsung Sendiri Boleh orang tua Membantu Mendampingi Bukan membantu Dikerjakan semuanya Demikian yang bisa bapak sampaikan Kurang lebihnya Bapak mohon maaf Ya Tadi catatan Kalau ada buku gambar Digunakan Sebaiknya Kalau tidak ada Tidak apa-apa Pakai buku tulis Akhidat akhlak Demikian Kurang lebihnya Bapak mohon maaf Kita tutup Dengan membaca ayat Alhamdulillah Hirabbilalamin Alhamdulillah Hirabbilalamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Makasih Syukran Semangat PJJ-nya Jazakumullah Khairan Kathiran